Ilmu ekonomi adalah ilmu tentang bagaimana kita, rumah tangga, individu, perusahaan, negara, berusaha untuk memenuhi kebutuhan yang sifatnya biasanya tidak terbatas dengan sumber daya yang terbatas. Seperti contohnya, kita ingin supaya bisa makan, sekolah, rekreasi, membeli jasa kesehatan yang baik, tetapi kita tahu pendapatan kita terbatas. Nah, begitu juga dengan perusahaan, ingin melakukan ekspansi, ingin memproduksi ini dan itu, kemudian ingin merekrut pekerja dan sebagainya, tetapi sumber daya mereka juga terbatas. Negara pun juga ingin katakanlah memajukan rakyatnya, membangun katakanlah infrastruktur, kemudian memberikan jasa pendidikan dan kesehatan yang sangat berkualitas kepada masyarakatnya, namun sumber dayanya terbatas. Jadi, ilmu ekonomi adalah ilmu tentang bagaimana kita memenuhi kebutuhan-kebutuhan tersebut dengan sumber daya yang terbatas. Ilmu ekonomi hanyalah satu jurusan dari tiga jurusan yang ada di Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Dua jurusan yang lain adalah jurusan manajemen dan akutansi yang memiliki objek kajian yang berbeda. Yang dibelajari di ilmu ekonomi itu sebenarnya bisa dikelompokkan dalam dua subjek yang besar. Yang pertama yang disebut sebagai core courses atau mata kuliah utama. Yang kedua adalah field courses. Nah, mata kuliah utama dari ekonomi yang disebut sebagai foundation atau dasar dari ilmu ekonomi itu ada tiga. Yaitu ilmu ekonomi mikro, ilmu ekonomi makro, dan yang ketiga adalah alat yang itu adalah statistik dan ekonometriks. Nah, tetapi kalau dicari lebih dalam lagi, apa sebenarnya fondasi dari ketiganya matematika. Nah, sedangkan yang disebut sebagai field courses itu adalah turunan atau cabang dari ilmu ekonomi. Yaitu apa saja ada ilmu ekonomi pembangunan yang mempelajari tentang kemiskinan misalnya saja atau ketimpangan. Yang kedua adalah ilmu ekonomi kesehatan yang mempelajari tentang bagaimana negara menyediakan kesehatan secara ekonomi. Itung-itungannya, cost benefit-nya itu dipelajari di sana. Ilmu ekonomi sumber daya alam, ilmu ekonomi lingkungan, ilmu ekonomi publik, ilmu ekonomi internasional yang berbicara tentang perdagangan internasional maupun keuangan makro internasional. Kemudian ada juga ilmu ekonomi politik yang mempelajari bagaimana yang namanya pemerintah itu memaksimalkan utility-nya atau kesejahteraan dia. Siapa sebenarnya pemerintah itu dan seterusnya. Jadi banyak sekali cabang ilmu ekonomi. Apa beda ilmu ekonomi mikro dan ilmu ekonomi makro? Ilmu ekonomi mikro itu melihat entitas yang paling kecil dalam perekonomian. Itu siapa? Ada dua entitas yang paling kecil. Yang pertama adalah individu atau rumah tangga dan yang kedua adalah perusahaan. Jadi kalau kita bicara tentang negara, negara ini terdiri dari susunan entitas-entitas mikro ini yang berinteraksi satu sama lain. Tetapi kalau kita melihat hanya satu individu, satu rumah tangga, maka ilmu ekonomi ingin menelaah motif dari individu atau rumah tangga itu apa. Sekali lagi dikembalikan kepada tadi, ilmu ekonomi ada tentang pemenuhan kebutuhan yang tak terbatas dengan sumber daya yang terbatas. Jadi melihat motif rumah tangga atau individu dan tipikal sekali lagi, apa sih sebenarnya secara umum itu dimaksimalkan atau dikejar oleh individu-individu. Dan itu yang disebut sebagai utility, kepuasan, kesejahteraan individu. Di satu sisi yang lain adalah perusahaan. Perusahaan adalah entitas yang paling kecil, yang lain. Nah, untuk perusahaan, apa sih motif yang paling umum ditemukan oleh perusahaan? Yaitu memaksimalkan profit. Tetapi juga ada constraint mereka. Constraint mereka misalnya saja adalah teknologi, sumber daya, input yang tersedia, dan lain sebagainya. Nah, itu adalah ilmu ekonomi mikro. Sedangkan ilmu ekonomi makro itu melihat agregasi dari entitas-entitas individu tadi, yaitu negara, masyarakat. Jadi melihat ekonomi secara keseluruhan. Apa yang baik buat entitas mikro, belum tentu itu baik untuk makro atau untuk society atau masyarakat. Jadi, satu perusahaan bisa memaksimalkan profit. Tetapi ketika mereka memaksimalkan profit, bisa jadi aktivitas mereka merugikan kepentingan umum. Karena itu, ilmu ekonomi sebenarnya menerapkan atau memiliki teknik yang menempatkan kesejahteraan sosial atau masyarakat itu lebih tinggi daripada kesejahteraan individu-individu atau perusahaan-perusahaan. Namun tidak berarti kemudian keduanya harus dipenturkan. Karena sebenarnya ada aktivitas individu atau perusahaan yang sebenarnya itu adalah untuk kepentingan privat. Tetapi itu juga baik untuk sosial, karena itu kemudian justru perlu untuk didolong. Terima kasih telah menonton!